Alhamdulillah Beli bawang dapatnya merica Gus Miptah datang dengan membawa cinta Tuku semongko di pasar minggu Ada gajah minumnya susu Hai orang Surabaya apa kabarmu? Izinkan Gus Miptah mengucapkan I love you Beli tahu dibungkus pinco I love you co Saya bersyukur malam hari ini Seharusnya posisi saya masih di Jakarta Karena ada tugas saya di Jakarta Mungkin kemarin banyak yang lihat Gus Miptah dipanggil di Kertanegara Gus Miptah jadi apa? Pokoknya malam hari ini Yo ngaji, yo nyanyi, yo mencintaimu Gus Miptah jadi apa itu gak penting Yang penting malam hari ini kita happy, betul? Itulah alasan kenapa Saat saya dapat jadwal di Surabaya Saya bilang Saya pengen hadir di Surabaya bagian pinggir Kalau bikin acara kayak gini Di Jakarta Expo itu biasa Tapi kalau di tempat ini Baru luar biasa Saya datang gak diundang Pulang gak diantar Saya datang kesini Biaya sendiri Mas Jenny Caknan yang bayar Saya sendiri Kenapa saya lakukan? Karena hati saya bahagia Besok tanggal 20 Oktober Kita punya Presiden Prabowo Subianto Kayak kalau saya Prabowo Tapi enggak sih Kayak awut-awutan Maka Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian Saya malam hari ini Pengen mengajak kita semuanya Untuk mempunyai pandangan yang optimis Menjadi orang-orang yang optimis Menatap masa depan Indo Nesa Kayak ibunya ini optimis Wih, setuah jilip api ping Aku zizi Wih, mesti sempakai ya ping Apa bedanya orang optimis sama pesimis? Saya pengen semua yang hadir Malam hari ini Insya Allah besok Di jaman Pak Prabowo Semuanya sukses Amin Saya punya prinsip Kita rata-rata lahir Di jaman Pak Harto Tumbuh berkembang Di jaman Pak SBY Mulai berkarir Di jaman Pak Jokowi Insya Allah Sukses di jaman Pak Prabowo Yang gak amin berarti gak mau sukses Telat Malaikatnya minggat Apa bedanya orang optimis sama pesimis? Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah Kalau ada masalah Yang dilihat bukan masalahnya Tapi peluangnya Sebaliknya Orang pesimis itu siapa? Pesimis itu adalah Orang yang melihat masalah dalam peluang Kalau orang optimis Melihat peluang dalam masalah Orang pesimis melihat masalah dalam peluang Ini persoalan mindset Persoalan pola pikir Contoh Bagi sebagian orang Surabaya Waktu itu Doli itu masalah Karena dianggap Dodolan Rawon brewok Empal brewok Saya ngomong gak bahaya Mesti alumni doli Bahasan tak lirik Ternyata Tobrut Orang ajar mbak Saya ngomong pelanggani Kamu jangan bilang begitu Karena aku jadi mau Bagi sebagian orang itu problem Tapi bagi saya itu peluang Contoh begini Ini UMKM yang jualan Begitu Ada konser Ada ngaji Mereka jualan Mereka melihat peluang Mindset dan kaca patah Pandangan kita itu penting Contoh begini Ini dimana-mana sering saya ceritakan Kalian tahu Raja hutan itu siapa? Singa Pertanyaannya Kenapa yang menjadi Raja hutan itu singa? Padahal Kalau dilihat dari Badannya Hewan yang paling besar itu Namanya gajah Badannya besar Belalainya panjang Tapi gajah Tidak berhasil Menjadi Raja hutan Kenapa? Karena gajah malu Badannya besar Burungnya kecil Gak percaya Mari kita sepil Ayo Cahe ini bukaan Paling disini Sak pentil Kamu kalau ada drone Lewat Kamu damage Jadi kameranya bagus Dronenya tiba Kena canggamu Merongos Gajah itu Tidak berhasil Menjadi Raja hutan Walaupun dia Badannya besar Belalainya panjang Hewan yang paling tinggi Namanya apa? Cerapah Cerapah juga Tidak berhasil Menjadi Raja hutan Hewan yang larinya Paling kenceng Siapa? Cita Cita Walaupun larinya Banter Dia tidak berhasil Menjadi Raja hutan Pertanyaan saya Kenapa yang menjadi Raja hutan itu singa? Padahal fisiknya Singa Kalah besar dari gajah Kalah tinggi dari jerapah Larinya kalah kenceng Dibandingkan Cita Kenapa yang menjadi Raja hutan itu singa? Jawabannya sederhana Mindset Apa mindsetnya? Singa Singa Setiap kali melihat gajah Yang dilihat adalah makanan Semakin besar dia melihat gajah Semakin besar stok makanannya Dia tidak pernah takut dengan gajah Melihat gajah besar Oh Iki pangananku Semakin besar Badokanku semakin banyak Ini menunjukkan apa? Singa Berhasil mereduksi keberadaan gajah Hanya sebatas makan siap Itu artinya apa? Hari ini kita yang lahir serba kekurangan Entah kekurangan secara ekonomi Atau mempunyai orang tua yang tidak hebat Atau kita dari kelas abangan Bukan anaknya Kiai Bukan anaknya pejabat Bukan anaknya siapa-siapa Jangan pernah minder Jangan pernah under estimate Jangan pernah merasa kecil Ketika kita dilahirkan oleh orang yang bukan siapa-siapa Yang perlu kalian ingat Kita bisa lahir dari bukan siapa-siapa Tapi kita bisa menjadi apa-apa Tergantung pola pikir Tergantung mindset Anda jangan mengatakan Saya selalu mengatakan Hidup di dunia tidak semudah membolak-mbalikan tangan Tapi dengan tangan kita bisa membolak-mbalikan dunia Maka prinsip gus mimpi apa? Bermimpilah dalam hidup Jangan hidup dalam mimpi Ada gak yang hidup dalam mimpi? Kan kerja orang gelem Kan usaha orang gelem Disuruh bekerja juga tidak mau Pekerjaannya tiap hari tidur Tapi begitu bangun Buat status WA Akan indah pada waktunya Biasa nih cewek seperti itu Jilbabnya coklat Yang jilbabnya hitam insya Allah Lebih parah Makanya kenapa kita perlu belajar dari Pak Prabowo Kita perlu belajar sama Pak Jokowi Sepuluh tahun yang lalu Orang gak percaya kalau Pak Jokowi bisa jadi presiden Katanya apa leh? Alah wong kampung Gak punya keturunan orang hebat Malah yang dibully fisiknya Masa presiden kok ingah ingih Pelunga pelungu Itu kalimat 10 tahun orang Membuli Pak Jokowi Tapi dari Pak Jokowi Kita harus yakin Ternyata apa? Orang yang diremehkan Ternyata bisa merubah Indonesia Saya bilang Gus Gus minta kok muji Pak Jokowi Man lam yaskurin nas Lam yaskurin lah Barang siapa tidak bisa berterima kasih kepada manusia Berarti dia tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan Sederhana saja Pak Jokowi bukan malaikat Bukan manusia yang sempurna Tidak ada gading yang tidak retak Tapi lihat Yang dilihat gadingnya bukan retaknya Kalau yang dilihat kekurangannya Samanya begini Wajah ada tai lalatnya Kalau yang kamu lihat cuma tai lalatnya Tok menjijikan Tapi tai lalat akan hadir menjadi sesuatu yang menyenangkan Bila kita pandang secara utuh Raine ono tai lalate Oh itapurnama sari kaya ayu mergondue tai lalat Tapi kalau yang dilihat tai lalatnya Tok menjijikan Tai lalat saja menjijikan Apalagi tai kebo Umpamannya raimono tai kebo Pak Jokowi berhasil Ketika orang meremehkan Justru menjadi penyemangat Maka malam hari ini coba anda belajar dari Pak Jokowi Siapapun malam hari ini yang merasa hidupnya pernah diremehkan Merasa hidupnya pernah dicacimaki Direndahkan Dihina Lih santai Gak ada orang besar yang tidak berangkat dari diremehkan Hari ini kamu ngelamar cewek karena kamu miskin Justru menjadi penyemangat bagi kamu Maka saya bilang Cintamu boleh kandas tapi karirmu harus jelas Betul? Cintamu boleh kandas tapi karirmu harus jelas Kenapa? Karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkualitas Dulu jaman kuliah gak ada satu cewek pun yang mau sama Gus Mitah Kenapa? Kere miskin Satu kelas yang gak punya motor cuma saya sendiri Saya kuliah seminggu kau saya gak pernah ganti Orang mengatakan apa? Oh Miftah Kere Saya bilang Ih Miftah Jomblo gak punya pasangan Saya bilang sorry Bintang itu indah untuk dilihat bukan untuk dimiliki Santai aja Dulu orang meremehkan saya Wuskluwus Elek Ireng Jelekutis Gak punya uang Gak punya motor Saya gak kuat ngekos tinggal di Mejid Orang semuanya underestimate meremehkan Tapi hari ini saya sampaikan Dibalik kesuksesan seorang laki-laki Akan ada banyak wanita yang menyesali Hari ini kamu yang direndahkan Ketika kamu direndahkan sama orang Itu tara Allah akan meninggikan kamu Amin Kalau kamu direndahkan berarti kamu punya potensi untuk tinggi Amin Kalau kamu dijelekan berarti kamu baik Kalau kamu dihina berarti kamu terhormat Tapi sebaliknya Orang yang selalu membaik-membaikkan dirinya berarti dia jelek Kalau ada orang meninggikan dirinya berarti dia rendah Kalau dia suka ngolong-ngolong orang berarti dia jelek Saya selalu bilang Apa bedanya orang tinggal di kota sama di desa Bedanya satu Tinggal di kota harus tebal dompetnya Tinggal di desa harus tebal Telinganya Soalnya wong kampung wih rata-rata karakternya Sing lakoni adem ayem Sing nyawang kakeyan Kok kamu ngomong cangkemnya mantep banget Makanya kenapa saya itu paling suka dengan satu ayat dalam surat yasin Coba dijawab bareng-bareng Yang keras Kalau kun fayakunya Allah sudah bergenda Apa yang gak mungkin bagi Allah Rupamu elek elek santai wahi Anaknya Nabi Adam Kui kawin silang Laksing lanang rupanya elek Sing wedo ayu Sing lanang ganteng Sing wedo elek Milo Cah Surabaya Sing rupanya elek Iki nyuhun sewo Yakin sesok bojomu Remok Papi Cah Surabaya ganteng-ganteng Amin Senat jantau bonek Semuanya berangkat dari bonek Saya juga bondo nekat Wani Apa kalimatnya Cah Surabaya ke Salam satu Nyali Harus punya nyali Cah Surabaya kok kaya kerupo Kena banyu melempem Kue kudu kaya karet le Kena menyak Melentung tambah gede Milo lah mana muci le Diko menyak Apa bu Kacamata dibuka Aku buka kacamata Rondo pingsan Kok kamu nafsu amat sama aku Ini mindset Pola pandang Jangan merasa Aduh aku soal bagus Pak Jokowi jadi contoh Kemudian Pak Prabowo Adalah sosok yang tidak pernah kenal putus asa Makanya saya bilang Kalau ada orang sukses Tolong Lihatlah prosesnya Jangan lihat suksesnya Karena proses Mohon maaf Karena sukses itu Melalui banyak proses Beluk bukan melalui Banyak Proses Panjang Aku kini ngancani Pak Prabowo Dari tahun 2014 Gak putus asa Makanya bakul es Aku udah optimis Hei bakul es Esmu masih gak Ya sana dijual goblok Bagul es itu harus optimis Kenapa cepat atau lambat Pasti cair Es Kenapa bu Ditumbasi Saya itu kalau minum es teh Ada gulanya gak pernah saya aduk Supaya manisnya di akhir Karena kalau manisnya di awal Sudah biasa Kayak cangkampi pacarmu Iya Kayak ini kalau mau dapet Aku gak bisa hidup tanpa mudi Alah matamu Matamu Soan Begitu dadian Minggat takandani Melaku ki apal Suara kewan ki aku apal Suara pedos Mbak Suara sapi Mbak Suara asu Kuk Suara boyo Dek aku kangen Iya Boyo Wita kandani Rupa-rupa Nginiki loh Ngerti Orang ngerti Santai saja Cinta saya kepada orang Surabaya itu Seperti kamera Fokusnya hanya ke kamu Yang lain ngeblur Iya Saya itu Dengan Surabaya itu Agak punya ikatan emosional Karena mbah saya itu kan Pono rogo Eh Podo Pantes raimu Kaya reyok yu Saya itu persoalannya Kalau saya beli satu Yang lain geruduk Malah gak jadi ngaji Sabar Sabar Kamu jualan dulu Kewajiban kamu itu jualan Yang mendatangkan pembeli itu Allah Maka kamu harus yakin Kalau gak laku ya Sudah kok Kayaknya nubah itu Nah Coba dijawab sekali lagi Saya berdoa mudah-mudahan Semua yang hadir mendapatkan Kun fayakun dari Allah Dijawab yang keras Innamah amruhu Ida arada syai'an Ayyaku lalahu kun Ayyaku lalahu kun Kalau kun fayakunnya Allah Sekarang dia jualan es Besok pagi jadi Jualan es lagi Sabar Sampai ngerti sekarang Bakulan es Eh besok pagi dia Masuk angin Gak tau Kamu tadi kesini naik apa Sepeda motor Kalau Allah mengendaki Bisa jadi besok pagi ya Motor meneh Mas Kamu yang hari ini merasa kurang Tak kasih tau ya Kalau hari ini kita berada pada Posisi titik yang paling rendah Itu artinya Allah memberikan kesempatan kamu Untuk naik dan mendapatkan Kesempatan yang tinggi Di posisi yang tinggi Tapi sebaliknya Kalau hari ini kamu sudah merasa di atas Hati-hati Kalau gak waspada Tinggal nunggu jatuh Hidup yang enak itu Tidak harus di atas Di bawah kadang-kadang juga enak Betul Bu? Yang enak itu tidak harus di atas Di bawah juga enak Betul Bu? Ayo Ibu Ibu Pilih di atas Pilih di atas Atau di bawah Bers Kayak gini Sing nanti mau nyanyi Denny Caknan Sing dua lagu Karton nyono medot kabel Sing lagunya Dulu Dulu Denny siapa? Caireng wali Orang duit-duit Pesek Allah angkat derajatnya Isau nyanyi Seng gawe lagu Takdir ke Bojone ayu Sing wedok putih Dennyireng Lah malam Jumat Koyono lombok Ninduartahu Santriku Allah ngeresaki Jadi orang Yang perlu kamu ingat adalah Semua orang itu punya potensi Tugas kita itu satu Tugasnya apa? Menggali potensi masing Masing Ini semuanya punya kelebihan kok Apa Bu? Oh kamu ngasih air putih aku Eh kamu baik sama aku Kenapa Gus kita dikasih air putih? Karena Gus Muta itu seperti air putih Sederhana sih Tapi penting Iya Makasih ya Bu Mudah-mudahan pulang mateng lagi ya Bu Kita doain Ini semuanya punya potensi Ga harus sama Rezeki Allah itu sudah ada Tinggal bagaimana kita menjemputnya Pak Prabowo mau jadi presiden Ikhtiar dari 20 tahun yang lalu Ternyata baru Allah bukakan Di tahun 2024 Nabi Musa pengen ketemu Allah Itu berdoa 40 tahun Lawakmu karapnya Bandungo kerja sedino Rangdino langsung suge Yuraiso co Saya itu ngomong danco bukan miso Karena saya merasa akrab dengan jenengan Kini yang kurang ajar Ho-ho co Ho-ho co Kan saya bilang Orang Surabaya itu harusnya terima kasih sama saya Karena sekian tokoh bangsa Indonesia Yang berani ngomong danco itu cuma saya Saya itu ngomong danco bukan miso Tapi dalam rangka menjaga Kearifan orang Surabaya Karena kalau gak ada orang Surabaya Berani ngomong danco kayak saya Saya khawatir lama-lama danco diklaim sebagai milik Malaysia Karena Malaysia sukanya ngaku Ngaku Bate punya Indonesia diaku Malaysia Reok Ponorogo diaku Malaysia Keris Indonesia Dilaku Malaysia Wayang Indonesia diaku Malaysia Lama-lama lah aku rawani ngomong danco Ipin upin ngomong danco Danco lucu Maksudnya ipin upin ngomong danco 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 Ipin upin Milo sesuatu menelan jeningan nonton TV Nonton Youtube Tiktok Instagram Facebook Kok Gusmi Kita ngomong danco Kudu ini jeningan Ngucap Maturnu onco Ngono kudu ini Aku ini soal Nenek Surabaya Cangkem ku ini soal los Los Oke cok Perang acar Oh oh cok Oh oh su Oh oh tenan Ayo sini silinkan Selawatan dulu Selawatan dulu Selawatan Apa Eh Kosong dua Yah Bukhovifah Tadinya Bukhovifah mau ikuti saya kesini Tapi dibanggil ke Jakarta Kalau saya ditanya Gusmita Di Pilgum dukung siapa Mergopak Prabowo Dukung Bukhovifah Ya aku bareng Bukhovifah Gitu aja Kita beda pilihan Gak ada masalah Yang penting Kudu Akur Aku Ngancani Bukhovifah Ya aku Awakmu Ngancani Seliannya Aku juga kenal soalnya Yang penting Beda pilihan gubernur Wong Surabaya Tetap kudu Akul Tepuk tangan untuk Surabaya Saya mau Selawatan Saya mau selawatan Jal tak tes suara Karena Surabaya Dulu Perdirinya Nahdlatul ulama Jal tak tes Bapak N.O.I. Bumus Limet Aku Yang kesel Soalnya Jakarta Bengok Limet Santet Meteng Cukup Jiribawet Pink Ulangi Bapak N.O.I. Bumus Kakang Ansor Adewa Adewa Tayat Tahlila Nisa Ben Malem Mulet Tahlilan Podong Gowa Rahmat Cuk Berkat Berkat Yang dibikir Nanti Rupamu Kayak Takir Tahlilan Nisa Ben Malem Mulet Tahlilan Podong Gowa Pijam Pijam Aku minta hadiah Flashnya tolong dihidupkan Kita buat bersinar Dengan sulawat malam hari ini Untuk warga Surabaya Mudah-mudahan Rahmat Allah Untuk kita semuanya Mudah-mudahan Besok tanggal 20 Pelantikan Pak Prabowo Lancar Semuanya Diangkat Semuanya diangkat Pelit amat Cuman flash aja gak mau Semuanya diangkat Semuanya digerakkan ke arah kanan Masing-masing Yang tinggi Diangkat bareng-bareng Yang tinggi Supaya gambarnya Kondur Saluh ala Nabi Muhammad Salatullah Salamulloh Alatoha Rasulillah Rasulillah Bob, bob, bob Ini bucaban Kok musik Kok ya hadro Goblok men Toyo Kue kita ajak Menana bedone Karo hadro Pruk, 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 pruk Danco Danco Lamong hadroan Aku ngomong Ngejak band Gino pemboten Seng pas Karo cangkem Kungun dulu Kus aku mulih Wai aku Semuanya diangkat Yowes Setelah lagunya Kuyangkat Diganti lagunya Joko Tingkir Waiyo Salatullah Salamulloh Alatoha Rasulillah Salatullah Salamulloh Alayasin Habibillah Alayasin Salamulloh Salamulloh Nabi Muhammad Beneratok Rainablas Masa Sama nombane Sama nombane Sama nombang drame tok Eh Ye Masa lagu Joko Tingkir Raisul Eh Orang ngumpi matam Eh Sekarang Sekarang Nge lomba pantun Nge lomba pantun Nge Pak Jokowi Nge Pak Prabowo Nge Gus Miftah Nge Bukowifah Nge Seng api Tak ada duit Ayo Ayo Umpamane gini Umpamane Di tengah desa Beli gorengan Makan wingko Minumnya susu Mari jaga kerukunan Bersama Pak Prabowo Indonesia Maju bersama Pak Prabowo Indonesia Umpamane Laca roca nom nom Gio bitumene Tuku bawang Klerum Rico Wes kebacor Sayang Mungti anggep Semarang Kaline Budak Sing Sayang Matane Langono Apal Matan Ayo Sama Singman Bakul es Bakul es Bakul es Bakul es Ayo Bakul es Bakul es Eh Gantian 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 Orasa Bunga-bunga Cangkem Cok Namanya siapa Saiful Saiful Dari mana kamu Madura Miki cedak Cangkem Goblok Saiful Pak Saiful dari Surabaya Umurnya berapa Umurnya berapa Umurnya berapa Umurnya berapa Umurnya diwilali Telu likur Telu polo telu Telu likur atau telu 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 Lebih 10 Koremu Koremu tua bianget Tidak 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 Alhamdulillah Setunggal Emangnya Cita-cita ini Bu Juni Piro Insya Allah Setunggal Mau Sampai Pakai duit Ngapa tak kasih wang Karena rupa Mungkin Kaya kodak Infak Ayo Pak Alhamdulillah Salim Alhamdulillah Sayyidina Wa maulana Muhammadin Adadama hirmin lai sholata daimata pidawa di murkilai iya siri lagi iwa abandeng iwa abandeng ono iwa lele kosmitang ganteng kosmitang ganteng ga ono tunggalin iwa abandeng iwa abandeng di eibu de kosmitang ganteng kosmitang ganteng anu ne ngamuten ngamuten segedi apa nih i bawa ikut i bawa manu iya hoho tanda sepil 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 matamu hai 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 saya hai 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 eh di foto-foto matamu burung bulbul burung bulbul minumnya susu ono pasai bul rupanya kaya eh le rupanya enggak obos mendingan sifatnya kalau kamu tak kasih uang untuk beli apa insya Allah kembar kontraan kontraan kontraanmu Piro sewu sewu yos takai lima juta dalam bentuk kertas wih 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 lelah berjalan di tengah pekan sehingga sebentar di warung Siti terima kasih kami ucapkan kinerja Pak Jokowi sangat memuaskan iya iwa banteng iwa banteng ono iwa sepat saipun ganteng mukamu kok bocuni sehat Sici-sici re, wongi lo melok Eh Iwa bandeng, iwa bandeng Om besok koteng Saipul gandeng Tapi sayang raiso Eh Weh kontraanmu sewa takai 500 Cek, matur suan guys Weh ganti, esmu sudah koke kui Ayo sebelah sini, ayo ibu e Gantian, gantian, sabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ibu Ida Ibu Ida saking pundi Dari Manuan Manuan Janganin kampungnya Manuan Berarti saat kampung lanang Gak, ageng-ageng Lanang yujo no kampung janganin bauan Berarti wedo kabe Lagi Manuan no Lanang kabe Manuan guys, ageng seboyo Apa nasi gede Kotai Oh Kotai Oke Pekerjaannya Bu siapa itu namanya? Bu Ida Bu Ida pekerjaannya apa? Swasta Gus Swasta bagian apa? Bagian produksi di PT Sentral Bana Ekatama Bikin apa itu? Helm Grab Oh Helm Grab? Oke Weh gak ngerti Ngapa di Ponegoro kayak Nganggu Serban? Oke Di Ponegoro ngapa nganggu belangkon Kayak Ngapa? Soalnya nganggu helm Dikirong nge-grab Pantun Damel Jenengan Beribu-ribu ular di sawah Hanya satu yang berbisa Beribu-ribu cowok di dunia Hanya Gus Mifta yang kucinta Beli semangga di mungkus tisu Cake Bu Ida cintamu palsu Untuk Pak Prabowo bisa gak? Batu sakit dari ngarang gue Ngarang sekarang Ngarang Lek nih ngalin Jenengan batu sakit kepikiran Pak Prabowo Ini mesti ngobengi dulu Ini mesti ngobengi dulu Kalau bayangin kayak aku Kalau bayangin jambai rambutku Pak Prabowo nge-gus Pergi ke Doli membeli keroto Terus Setelah sampai rumah tidak lupa keramas Bersama Bapak Praroro Menuju Indonesia emas Prabowo maksudnya Nge-gungu kita Nge Neng Doli Tuku Keroto Keroto ini apa? Pakan mano Mano es apa? Saiful Milo bapak-bapak yang udah punya istri Nanti malam masuk kamar langsung nyanyi Keroto, keroto Nge-gungu Nge-gungu loh Boder Yaes Kamu tak kasih uang tuh beli apa? Beli beras gus Loh merahm dui beras? Gak tamal persediaan toh gus Oh persediaan Anakmu pira-anak Anakmu pira-anak Dua Doro Bojomu pekerjaannya apa? Swasta sama gus Bersama Neng Doli Botan Ya Allah Takai lima ngatus Alhamdulillah Barokallah Terima kasih Tambah lancar rezekinya Tambah ganteng Gus kalian sama tas bedong gus Bikin DKI Oke Tamal kenang-kenangan gus Nanti kalau kamu jatuh cinta sama aku gimana? Difoto dulu po omas Ya Allah Ayo bagus Loh Mater sembanung Ayo sebelah sini Sebelah sini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Eh maju Maju kan Maju kan Cobra itu kepanjangan Konco Prabowo Dua kaos Radong Oh iya Konco Prabowo gus Namamu siapa? Saipul Loh pada meneng Kok langsung berubah Raine Saipul Gus Aku ambil sampein bulak balik diceluk gus Tapi gak tau Jika ngomong Oh Bulak balik disopo aja gus Yuk Akhirnya keturutan ini gus Pertama kali gus Jualan apa? Minuman gus Kipas Gara-gara sebotol minuman Saya mau jalan sebuah Matamu Kok gue cinta sempoyongan Gus Kamu dari mana gus? Kamu dari mana? Surabaya gus Surabaya Pekerjaanmu jualan itu? Di bidang entertainment Uh Apa? Dekorasi Kok dodolan? Iki bus Gumulanku emak-emak gus Bu Is bus Bu Is apa bu Is? Bu Is Buka perkumpulannya pengajian Oh alumni-alumnya doliun atau? Oh iya gus Bener bus Loh Bu Is ini kok dodolih? Iya Estenyal Estenyal Kok dodolinyal giloh Dekankannya pusat aja nih gus Oh iya Tetap Entertainmentmu dalam bentuk apa? Kostum sama dekorasi Kostum sama? Dekorasi Dekorasi Berarti sempakmu mau dekor Oh iya gus Tetap isis gus Kan bodoh gus Sarongnya gus Ya betul kok Mesti bodoh sarongnya gus Kan isinya apa ya? Isiku Oh iya Tetap gus ya Sampai nomor sisi gus Gak noh tunggalin Ya siapa Bantu nih Buat buko viva ya gus Ya Tuku Sarong Neng pasar minggu Ojo lali Tanggal 27 Mei Coblos buko viva Eh Eh november gus 27 november Si 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 Jajah Terlaluan kalimatnya Hubungannya Gio bo Tuku sarong Neng pasar minggu Ojo lali Coblos buko viva Joko sembung Makan pinju Enggak nyambung Gus Gus Ganti gus Ya gus Oh Sik gus Belum siap tadi gus Apa bukteknya bu Apa teg Ha Kaisok jaya gus Ayo kuis Ngedolinyal kui Ayo 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 apa Namini bu sindan Bu sis Sis Bu is Mojokerto Oh iya Saya ke Mojokerto Tindak meriki Perang jam 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 Dan apa Ngepel 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 Oh Rebutan Oke Mojokerto Ini Ini ku Daso Meri Meri Kilani Terminal Bu is Penggada Bujo Ronda Saya itu Sering terbang Ke Surabaya Karena bandara Surabaya Itu paling Menyenangkan Bandara Cua 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 Anda Loh Kalau Ronda Nyenangkili Ibarat Pakjaran Orang mau Ajari Melayu Kalau kamu nikah Dengan janda Tidak ada malam Pertama adanya Malam Terusan Di demok Wis tau Tidak ada malam Guus makasih ya Guus ya, sebuah barokah Guus. Eh buis satunya, buis, buis. Ayo sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Ayo sebelah sini, waduh aku, ayo. Sebelah sini. Sapa? Ayo, ayo mbak Eka, ayo, ayo ngadekai. Berani, mbak Eka. Sabar. Lanang widok, lanang widok. Namanya siapa? Keta. Eh? Keta. Delta? Keta. Kayak salon, ya, kayak sepah. Keta. Keta dari mana, get? Benowo. Pendowo itu mana? Pendowo Indah. Oh, Benowo Indah. Pekerjaannya apa sehari-hari, mbak Keta? Di buruh matangga. Sugih, raka rojo. Kesini, kenapa? Kepingin ketemu Guus idam. Ah, kutemipa mau. Mau, mau. Tadi malam kamu digigit nyamuk ya? Iya. Pantesan gatel. Iya. Terus. Terus. Ayo, po, pantunnya apa? Untuk siapa? Pantunnya buat Gus Mifta aja. Iya, apa? Kapal laut, kapal selam. Kena ombak goyang-goyang. Ih, karu ngene-ngene gila. Saya ulang-ulangnya kapal, kapal selam karu ngene-ngene balet dimana. Kapal laut, kapal selam. Terus? Kena ombak goyang-goyang. Tidak siang, tidak malam. Hanya Gus Mifta wajahmu yang terbayang. Sekedap, sekedap. Eh? Aku kata-kata kalau mbak Geta ini lah jadi, aku soh mati di situ. Karena aku soh keracunan. Keracunan apa? Susuk ada luar sama. Kamu rondo juga? Tidak. Enggak. Anaknya berapa? Dua. Ini kok semua ini, Gus? Ya, satu lagi muka-muka mulih. Kalau gini mbak Geta meteng-mene. Oh, jangan. Kembar limolas. Eh? Sigi, kuyang-kuyang telung atasnya. Oke. Ayo sebelah sini, Nek. Terima kasih, Gus. Apa kira mau? Sigi, ganti lanang, ganti lanang. Ganti lanang. Kayak senggedut, kaya. Kayak rapo, kaya. Ya Allah, watangnya ya Allah. Awas, awas, ada kecil. Awas. Namanya siapa? Mas David. Eh? Mas David. Siapa? Mas David. Mas David. David, David. Mas Tafel. Gibson, David Gibson. Apa? David Gibson. David Gibson. 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 Kamu sekolah enggak? Enggak. Loh, umurmu berapa? 18 tahun. Udah selesai. Nah, dulu sekolahnya di mana? Enggak sekolah, di rumah. Oh, di rumah enggak sekolah? Enggak di. Kenapa enggak sekolah? Enggak ada biaya, enak. Loh, kan di Surabaya sekolah gratis. Enggak ada biaya, enak buat beli tasnya. Eh? Tas buat beli baju. Masak? Kamu pengen sekolah enggak? Pengen. Sekolah? Enggak apa caranya? Tak boleh ke biaya. Neng-tenan, nge-slot, tak ajaran dasmu. Iya, iya. Iya, iya. Iya. Bapak, ibumu masih ada? Masih. Baik, gini, wey. Tak tahu nih. Umpu kamu sesu, buka ifu jadi gubernur ini. Usulmu apa? Apa ya? Sekolah negeri ini ku membayar apa gratis? Sekolah negeri ini ku membayar apa apa gratis? Gratis. Masa membayar? Bayar, Kus. SPP ini membayar? Bayar. Sing, gratis SD toh? SD SMP? SMA membayar. SD SMP? Gratis. Kalau program makan siang gratis Pak Prabowo seneng apa buatin? Seneng. Seneng? Wah, rupamu kayak wakul loh. Ayo Gipsam, kamu mau bikin apa? Pantun. Pantun, apa pantun nih? Ayo. Ikan hiu pergi ke pasar. Alon-alon aja kayak kamu tuh. Ikan hiu. Ikan hiu pergi ke pasar. Terus? Jangan lupa, tanggal 14 Oktober. Ini tanggal 14 Desember, coblosan. Ada gajah makan suket. Gusmir tanda sih mumet. Saya alon-alon. Alon-alon. Apa mau pantunmu? Ada gajah. Ada gajah? Ada gajah. Wih jarang goblok. Aku mikir saya ini soal modern ya. Anak sepesial, yaudah. Kamu tak kasih uang untuk beli apa? Tak kasih uang untuk beli apa? Buat beli susunya adik. Kamu masih punya adik? Iya. Untuk beli susu? Iya. Adikmu berapa? Satu. Bapak ibumu masih kerja? Masih kerja. Kerjanya apa, Bapak ibumu? Kok maleng gitu? Bapak ibumu nyegipsan kerjanya apa, anak? Ngamen. Bapak ibumu. Ngamen? Ngamen di mana? Di warung kopi. Oh, ngamen di warung kopi. Ngamen di warung kopi. Susunya anak adiknya berapa harganya? Gak tau. Gak tau? Gak tau. Kamu mesti mbok nih. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Arif. Eri? Arif. Arif? Nggak. Oh, Arif. Arif siapa namanya? Arif Effendi. Arif Effendi. Kamu kelas berapa? Buatkan sekolah. Loh, kenapa? Umurmu berapa? 14. Kan 14, jarumnya masih SMP. Kenapa gak sekolah? Buatkan kakak yang meriki. Eh? Buatkan kakak meriki. Loh, emangnya perseratan sekolah disini harus kakak disini? Iya. Oh, sistem zona ya? Wah, lak ini aku mumet. Masuk saya Surabaya rasa sekolah. Jangan dong, sekolah. Aku tak telepon Pak Wali Kota. Masuk warganya kayak rasa sekolah itu. Eh? Kenapa? Kenai zona. Nah, kadang-kadang kelemahan sistem zona itu. Masuk beda kakak aja gak usah sekolah. Gara-gara zonanya beda. Wess, kok tau sulkin yang Pak Wali Kota Rebu Gubernur? Enggak, nopon boton, guys. Loh, apa ini? Santet lah gue, co. Peng sekolah namawan ya, guys? Eh? Peng sekolah namawan. Pengen sekolah? Enggak. Gue pengen sekolah? Enggak. Pengen mondok? Gue lah gelap sekolah. Gini, gue juta nih, gue jauh gratis. Ayo, mangkat. Jal, tak telepon Bu Kofifah. Seorang nyambung. Hapiku di telepon Bu Kofifah. Masuk warganya kayak rasa sekolah? Kan aku malu. Kan darahku Jawa Timur. Jangan gara-gara zona gak bisa sekolah, dong. Gara-gara kena zona semua. Se, tak telepon Bu Kofifah, buka-buka nyambung. Kangmos, Kangmos, WA Bu Mbak Lulu bilang abad telepon gitu. Aku kaget, Cah. Beneran. Masuk Surabaya oke serah sekolah, gitu. Jangan dong. Ini malam Mayor Teddy telepon ini. Sapa penggemari Mayor Teddy? Gila, ngeluk yang ganteng matanya, matanya. Sese, aku, ini bagi saya masalah. Kalau anak Surabaya banyak yang gak sekolah itu, saya harus berjuang untuk anak-anak Surabaya. Kalau sekolah orang tuamu mampu gak? Insya Allah mampu, Gus. Hanya gara-gara zona itu? Oke. Kalau sekolah kamu, sekarang kamu kelas berapa? Dua SMP. Dua SMP. Terus, kemarin ditolak gara-gara zonanya kamu gak punya kakak sini gitu? Bukan, niku. Soalnya, ngurus kakak itu, deso niku angin, Gus. Kalau itu susah gitu? Enggak, Gus. Oke. Se, tak sambungnya buka wifah ini. Di, korang nyambung. Oh, ditolak, niku angin, gara-gara. Buka wifah ini. Apa wifah ini? Dia diangkat dulu. Jujur, aku kaget. Kok Cahaya Surabaya banyak gak bahas sekolah Dengan banyak persoalan Silih, silih, aku nangis lih Tenang lih Ma'alaikum Halo Halo bu Oke, menikah-menikah gue Assalamualaikum Niki, Niki bu, saya dihadapan ribuan warga Surabaya ini bu Salam untuk mereka bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya mudah-mudahan sehat Mudah-mudahan bisa menjadi bagian penguat semangat Rawonya Gus Mifta di semua majlis Biasanya memberikan gravitasi energi Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti Irama pertumbuhan dan dinamika kehidupan masyarakat Terutama membersiringi dengan kesantunan kedamaian Mau pilkada serentak ini Tentu Tidak ada dinamika-dinamika Yang semuanya harus dikelola dengan tetap Santun membawa kesejukan dan kedamaian Jangan lupa menggunakan hak pilihnya pada 27 November Oke, bu ini Salam hormat untuk semuanya Bu, ini kira-kira Bu, Ngapunten Bu, sebentar Bu, Ngapunten Ini ada pertanyaan Ini saya disini ternyata banyak warga kita yang gak sekolah Bu Alasannya karena zona gak punya kakak Oh, kalau enggak Tolong dicartikan solusi ini Jadi kalau zonasi Enggak, enggak Ngapun, pertama Zonasi itu yang menentukan kementerian Untuk SMA, lo enggak Ini SMP, Bu Ini SMP, Bu Saya nangis ini ngantian Terus sekolah Oh, kalau SMP Ini kok kota, Gus Kok kota? Oke, kota Kalau SMA yang menentukan zonasi kementerian Ngapun Tolong Pak Wali Kutani kayak ngolak solusi, Bu Oh, enggak Saya tadi dialog sama beberapa anak Ternyata mereka gak bisa sekolah Karena salah satunya faktor zona Maksudnya gara-gara zona kita enggak bisa sekolah Kan masak bocah-bocah, Bu Baru-baru hari ini Ah, enggak Lah, dulu-dulu Zaman awal saya di tahun pertama, kedua Itu kan zonasinya dibikin lima oleh kementerian Lalu saya mengambil keputusan Mengeluarkan bergub menjadi dua Supaya lebih longgar Menopok Opsi untuk bisa mencari sekolah-sekolah Sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat Nah, ini mau SMP menikah kota, Gus Tolong mungkin Pak Eri, enggak dikandani, enggak Enggak, enggak Enggak, baik Semuanya, enggak Warga Surapai Enggak pun, Bu Ini nyuruh tetap aspirasi ini masyarakat Ini kumawon Lerus-lerus, enggak Matunun, Gus Matunun Enggak, Matunun, Ibu Assalamualaikum Selamat, Gus Selamat sukses Enggak, Matunun Aduh, mengemban mandat Enggak, Matunun Enggak, Matunun Tepuk tangan tubuh Kauviva Tepuk tangan tubuh Kauviva Bapakmu pekerjaannya apa? Nah, ayah asli buat nonton Loh, ayah masih lho, no? Enggih Terus sekarang ayah sambung Enggih Ayah aslinya di mana? Meninggal Oh, meninggal Jawes Sekarang sama ayah sambung Dua-duanya enggak ada Ibumu juga enggak ada? Iya Loh, ibumu juga meninggal? Iya Kamu ikut siapa sekarang? Ikut adik dari ibu, Gus Loh, katanya ibumu meninggal Adik Dari Anaknya bibek itu Terus kamu hariannya Apain kerjaannya? Main, Gus Main? Iya Kamu mondok temannya Gustaf Mau enggak? Mau, Gus Yaudah ke Jogja mondok Kamu enggak kasih gratis Oke, Gus Gimana? Mau? Mau, Gus Tapi keluarga Nanti enggak tahu Enggak apa-apa Kamu di sini juga punya siapa-siapa kok Nanti kalau kamu pengen mondok Pengen sekolah Nanti ngubungi mondok orang aja ya Gratis Ya, Gus Ya Ya, Gus Wih, serasa mbares Memangan yang pondok Oke Yaudah Kamu enggak usah kasih banyak-banyak Aku malah lagi nge-slot Mumat dasku Terima kasih 300 ribu Ya Amit, Gus Terima kasih, Gus Terima kasih, Gus Dan namanya siapa? Arief 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 akan jadi orang besar Amin Amin Semang sabar ya, Lee Iya, Gus Ya, nubun, Lee Ayo, satu lagi Satu lagi, sini-sini Amin, Gus Dari tadi, Mayor Teddy miss call Video, Mayor Teddy, I love you Sebentar Mayor ini fanmu Ayo sampaikan Mayor Teddy Mayor Teddy Kayak wargamu Di London Apa, Pantun apa Pantun ke Mayor Teddy Ke Mayor Teddy Mayor Teddy tak, iya nih Ke Mayor Teddy Ya, sini-sini Ayo Sini Ayo, namanya siapa? Ayo, namanya siapa? Namanya Widya 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 Dari mana Widya? Dari Surabaya Surabaya Pekerjaannya apa Widya? Istri Solehah Jadi Istri Solehah versi Widya itu Kalau dikeloni Alhamdulillah Ayo, apa? Pak Widya, Pak Antune Untuk Mas Teddy Ya Ya udah Untuk Mayor Teddy Ayo, Mbak Wid Ayo, Mbak Wid Ya udah Terserah Ke Palembang Ke Palembang Membeli rusa Cakep Mayor Teddy Yang ganteng Kapan datang ke Surabaya Tercinta Iya 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 Iki loh garangan wedo Iki takkan Satu lagi kok Ya, satu lagi Buah mangga dimakan buko FIFA Beli tas merek Prada Beli tas merek Prada Selamat Pak Prabowo tercinta Menjadi Presiden Kebanggaan Indonesia Nah Ampun, Gus Sudah Wiss Beli semangka minumnya susu Eh Widya, kok kamu lemuh Di ikon igus Yaudah Eh Iki bojo ni loro Loh Eh Bojo nomor loro apa bojo ni loro Bojo nomor loro Bojo ku anak buai pak Bojo mu anak buai siapa Bojo mu Medih ini Rasa terus ke Rasa terus ke Medih aku Wait, wait Kamu istri kedua gitu Gak hati Istri sah Gus Ya kan ngomongnya istri kedua Kan aku jadi ingin Pasukan Ambiar Gus Oh pasukan Ambiar Walah seng ake Gus Nyambuh biro ikh radong Matur suon Cair, cair, cair Hmm Kaya urip wong kaya ngonohi Aku mau nyanyi Ditinggal Rabi So ngepas ke cangkem Kurang bisa cabain ku Selamat temen Selamat temen Nyawang konki Pak Prabowo ulang tahun Kita bikin ucapan selamat tahun Pak Prabowo dari Surabaya Setuju? Setuju Semuanya berdiri Habis ini Mas Jenny Cara langsung keluar Semuanya berdiri Nanti bahasanya begini Kami warga Surabaya Mengucapkan selamat tahun Pak Prabowo Selamat ulang tahun Pak Prabowo Bareng-bareng Semuanya tangannya diangkat Dari atas nih Dari atas nih Ayo Selamat ulang tahun Udah Kami warga Surabaya Mengucapkan Selamat ulang tahun Pak Prabowo Selamat ulang tahun Pak Prabowo Seluruh nebi Muhammad Terima kasih Pak Jokowi Selamat datang Pak Prabowo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa ya Dan untuk mas-mas yang ada di belakang Sabar dulu ya Sabar dulu ya Sabar dulu ya Sabar dulu mas Sabar Jangan langsung di Sodok-sodok Dorok-dorok.